I question a lot of things gitu, gue orangnya punya banyak banget pertanyaan, kayak gue ngeliat ini kenapa bisa begini, gue ngeliat ini kenapa bisa begini, you know what I mean, termasuk, religion. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu, gue William. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya, thanks guys. So akhirnya, lu ketahuan sama orang tua lu, dan mereka bilang kayak, oke boy, lu ke sekolah Kristen. Sebenernya udah ketahuannya lama, tapi it's been like an ongoing process, jadi it's been kayak gue bandel keluar rumah, gue suka lari dari rumah, gue tidur di pohon sama temen-temen gue, in a tree house, you know. Jesus. Gue tidur di bus, bus like abandoned bus, gue bawa selimut, gue tidur situ, yang penting gue bisa ngerokok gitu, yang penting gue ngerokok di luar. Itu, you know what I mean, vibe-nya gitu, akhirnya yaudah, long story short, dipindahin ke sekolahan Kristen, namanya Hebron Christian College, itu ada. Itu bener-bener private banget bro, dan private banget dan private, apa namanya, kayak education wise-nya juga, itu bener-bener ketuhanan banget. Pertama-tama gue masuk ke situ, gue kayak culture shock lah, gila ini setiap pagi, orang-orang nunduk kepala, baca Alkitab, doa gitu, gue culture shock man. Yang gue biasanya, yang gue biasanya gak gitu, yaudah lama-kelamaan, this is what's true, lingkungan, it really makes you, you know. Jadi karena lingkungan baru gue itu, gue bener-bener ikut, lama-lama nih, lama-kelamaan gue jadi ikut lifestyle mereka, bangun pagi baca Alkitab, ke sekolah baca Alkitab, kemana-mana baca Alkitab. And, it was the moment dimana I really believe, bahwa God tuh ada. Iya, jadi gue bener-bener percaya, bahwa God tuh ada, kita diajarin untuk doa, kita diajarin untuk menjalankan spiritual journey-nya, secara one-on-one with God, and all that kind of stuff. When I let go of everything, disitu gue gak main lagi sama temen-temen lama gue, dan gue bener-bener convert, dan masuk ke lingkungan baru ini. And this has been going on. Itu, maksudnya yang tadi lu bilang, itu bener banget sih, kayak lingkungan lu, itu bener-bener akan ngebentuk lu banget gitu ya, kayak, well, you know, lu pasti pernah denger juga, gitu, tunjukin gue temen-temen lu sekarang, gue akan kasih tau lu, nasib lu, 10 tahun mendatang gitu. Jadi kayak, itu sesuatu yang menurut gue, emang bener banget. Dan akhirnya ketika lu udah mulai, you know, lu udah mulai ke arah, dan lu percaya Tuhan itu ada, itu, itu, what happened? Kayak, gara-gara, cuman gara-gara baca Bible aja tiap hari, atau tiba-tiba ada satu momen yang boom. Oh, kayak disitu, we were taught to pray, cara pray-nya juga gimana, tapi, jadi manggil Tuhan tuh gimana, bukan manggil, apa ya, kayak calling out for God, tiba-tiba the Holy Spirit will come into your body, pokoknya kayak hal-hal kayak gitu kita diajarin, dan, it did happen, it had an effect in my life. Nah, in the middle of my school years disitu, gue pergi ke Afrika. Jadi sekolahan itu ngajak kita jalan-jalan ke Afrika, untuk salah satu kurikulumnya adalah menginjil, pokoknya, wow, taat ini bro. Gila. Gue kalo ceritain nih, orang gak ada yang percaya, man, sama gue. Dan, lu bayangin ya, oh, sebelum ke Afrika nih ya, sekolahan itu ngajarin gue ya, brother, gak boleh ngedengerin musik dari dunia. Gue diajarin bahwa gak boleh ngedengerin musik pop, gak boleh ngomong kasar-kasar gitu, like shit, and all that, blah, 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 yaudah gue turutin semuanya, gue bener-bener kayak ngedengerin musik pop tuh kayak sesuatu yang haram gitu ya. Oke, so anyway, I was forced to believe that. Jadi gue percaya seperti itu. And then kita berangkat nih ke Afrika, bro. Wow, it was probably one of the best moments in my life. Kenapa? Gue sampe di Afrika ya, lu bayangin ya, I kid you not, gue ngomong ke siapapun gak akan ada yang percaya. Tapi, disana kita menginjil. Jadi kayak ada crusade, kita ngundang-ngundang orang-orang dari kampung-kampung Afrika, kita doain, bro. I know you're a believer, so I hope you believe me. We were praying for them. Yang sakit, bro, sembuh. Lu bayangin, bro. Yang sakit pada sembuh. And then, tapi di saat itu gue gak shock, bro. Gue biasa aja kayak, that's my God, that's my God. Gitu gak maksudnya? Karena gue udah dididik bahwa that stuff happens. Yaudah, jadi ke Afrika kita, orang-orang yang kehilangan arah, kita kasih mereka ajaran tentang agama. You know, bahwa begini, 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 begini. Pokoknya intinya kayak gitu. And then it was the best two weeks of my life. To be honest, karena gue merasa high banget dan gue tau Tuhan Tuhan ada. Oke, this is getting serious, man. Wow. And then, gue balik lagi ke New Zealand, bro. Gatau kenapa, setan tuh memang setan ya. Setan kembali, bro. Gue udah mulai kayak otak gue di main-mainin. Aduh, gue kangen ngerokok ya. Aduh, gue pengen minum ya. Kayak hal-hal kayak gitu. Jadi gue di knock over. Dan all of a sudden, temen-temen lama gue muncul lagi satu kesan. Satu-satu muncul lagi. Halo, halo, halo. Disitu gue bimbang, bro. Kayak, wow. Gue punya kehidupan yang dua totally beda. Yang satu begini banget, yang satu begini banget. Which one do I, which one do I want, gitu. Sad story, gue kembali ke pergaulan yang awal. Meskipun gue masih ada kontak dengan temen-temen yang disitu. Sampai hari ini pun masih ada. Cuman gue kembali ke pergaulan yang awal, pas balik ke New Zealand. Yaudah, begitu lagi, dan lain sebagainya. At the time, gue percaya banget sama... I still do. Tapi at the time, gue kan, like I said, gue percaya banget sama the God that my school taught me. Hmm, wow. Gue pindah ke Indonesia, bro. Ketika gue pindah ke Indonesia, gue disitu gue bimbang lagi, Niel. Kayak, gue pulang ke Indonesia, gue punya temen agama Muslim, gue punya temen agama Hindu, gue punya temen agama Buddha. Dan mereka hidup kayaknya bener-bener aja dibandingin gue, mereka sholat lima waktu, mereka ke wihara. Sedangkan, here I am, I'm sitting on my couch, drinking a bottle of whiskey. You know what I mean? Terus, mereka-mereka ini orang-orang baik di sekitar gue, mereka kemana ya, Niel? Masa gue diajarin selama itu, gak boleh begitu, gak boleh ngedengerin musik dari duniawi. Dan gue gak menyalahkan sekolah itu sama sekali loh. Maksudnya, gue belajar banyak, gue ngenal Tuhan dari situ juga. Tapi kok ajaran di dunia ini semua beda-beda, makanya gue kadang-kadang suka, suka bingung gitu. Kalau ditanya, perjalanan spiritual lu gimana? Gue bilang, I'm in a phase where I am so, I know my God, tapi I feel confused. Kita sempat ngomong ini kan, Niel? Gue ngerasa, siang ini sih actually, gue baru ngebahas ini. Kayaknya, di setiap perjalanan hidup lu, itu Tuhan sepertinya berbeda gitu. Kayak, dan emang dia seharusnya, you know misalnya kayak gini deh, gue sama anak gue. Anak gue, gue bilangnya, jangan sentuh kompor. Kalau misalnya lu sentuh kompor, nanti apalagi yang ada apinya, nanti tangan lu kebakar gitu kan. Jangan sentuh kompor, oke. It's a law, itu aturan, harus jangan sentuh kompor. Jangan nyebrang jalanan, kecuali kalau gue gandeng. It's a law, it becomes a law. Sebuah perintah, ya kan. Tapi ketika dia udah umur 18, kalau misalnya gue masih ngomongin seperti itu juga, jangan sentuh kompor. Itu kan berarti, tuh anak gak gede-gede gitu. Masih kecil terus. Jadi maksud gue, emang mungkin, you know, Tuhan yang diajarkan sama sekolah lu saat itu, emang pas buat kondisi lu saat itu. Gitu. Dan sekarang ini, kalau misalnya lu mendalami lagi, dan maksudnya mempunyai that relationship, nanti akan ada saatnya dimana Tuhan bilang, hey, you know what? You know, gue gak pengen lu percaya sama Tuhan yang diajarin sama sekolah lagi. Gue pengen lu sekarang percaya sama Tuhan yang, lu punya hubungan nih. Gitu, sama gue langsung. Kayak gitu. Karena, karena emang sekarang udah saatnya, Tuhan tuh gak mungkin kayak, boy, gak boleh ngomong jorok lagi. Boy, gak boleh minum lagi atau apa. It's no longer about that anymore. You know, udah bukan perintah lagi sekarang. Karena dari perintah sekarang udah evolve jadi relationship sih. Itu menurut gue sih. Dan, karena baru tadi siang gue bahas men. Soalnya si Paul, dia juga sempet nulis kayak gitu. Kayak, you know, when you were a child, then you drink milk. But when you're no longer a child, you don't drink milk. You eat solid food. Gitu. You know, and I feel that's the, ini gitu. That's how I feel. That's super true. Thanks for that. Dan sekarang like, I am finding, apa ya, like my spiritual journey, kayak gue ikutan kongsel, date, you know date right? Yossi, Yossi. Yossi, Yossi. Iya. Jadi, barengan sama mereka, dibimbing lagi, maksudnya, just joining into a community yang, yang, yang lebih sehat gitu. You know what I mean? Gue, gue tuh kalau orang yang, gue nyari tau, dan gue respect banget, sama semua agama yang ada. Like, I totally respect it. Menurut gue, semua agama tuh indah bagi gue. I question a lot of things gitu. Gue orangnya punya banyak banget pertanyaan. Kayak, gue ngeliat ini kenapa bisa begini? Gue ngeliat ini kenapa bisa begini? You know what I mean? Termasuk, religion. So, gue cukup kaget sih, ketika, lo udah Afrika, dan apas itu lo udah high, lagi high-high nya, lo yang bener-bener kayak, high on the Holy Spirit gitu ya. Dan lo begitu balik ke Indonesia, eh, ke New Zealand, like, ya bisa kegoda lagi gitu. Padahal sebelum ke Afrika, lo juga di New Zealand kan? Maksudnya, sebenarnya kesempatannya tuh, ada banget gitu. Tapi kenapa baru pulang dari Afrika, lo baru, baru kayak, kegoda lagi. Dan abis itu pas begitu, nyampe Indonesia, itu makin, 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 you know, the relationship, makin jauh lagi kan? Bro, the devil is real bro, the devil is real. Gua sama satu keluarga lah, tiba-tiba mobilnya itu, it just started sliding down, sliding down, 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 gue buka pintu, gue loncat kem, gue loncat keluar, into a cliff, jadi ini gue bener-bener on a cliff, bro Daniel, jadi, I jumped into a cliff, and I was hanging on to a branch. What? Itu dia tadi, cerita dari Boy William, yang ternyata, dari kecil, diri-diri ketat dengan agama, oleh sekolahnya, dan keluarganya. Yang membuat dirinya, mempunyai ketertarikan khusus, dengan Tuhan, sampai sekarang ini. Mungkin cerita ini, yang gak kita ketahui ya, sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian, masih penasaran, kisah dibalik Boy William, makanya, saksikan terus, di Daniel Tetangga Kamu. Jangan lupa, subscribe, pencet bell, atau loncengnya, dan bagikan ini, ke tetangga kalian, yang memiliki kisah yang sama, seperti, tetangga gue yang satu ini.